tiba yy kosong 10 metin Indonesia lepas aja lo enak aslin terus ini Oh ternyata bisa Oke selamat malam masalah kumatai wabarakatuh Oke temennya wah di video kali ini saya akan review sebuah drone drone-drone ini berbeda temen tadi ini drone tipe busless tetapi saya melihat kok ini metinya metin Indonesia nah drone apakah itu 123 hub wah ini berbeda konsepnya ya wis mantap ya ini adalah drone yy kosong 10 ini yang saya heran ya temennya Apakah sudah ada pembuatannya di Indonesia akhir-akhir ini sebentar ya Apakah ada pembuatnya di Indonesia karena drone ini saya lihat loh ini loh tipe yy kosong 10 metin Indonesia lah nah ini pertanyaan saya apakah sudah ada Indonesia sudah sudah mampu membuat drone wah ini ya ya kalau sudah bisa sih peningkatannya wassa jadi kita nggak usah jauh-jauh untuk pesan drone di negeri orang nah Indonesia sudah bisa membuatnya wes oke temennya ini drone yy kosong 10 ini saya pesan ya harga 300ribuan ada pilihannya ya satu baterai dan dua baterai oke oke ini dari boxnya kelihatannya jadi ini tipenya obstacle 360 ya salto optical flow ya kelihatan terus elektrik adjustable camera dan light drone kamera sama brush motor aja sudah brush brush jadi sudah brush ya untuk motornya untuk motornya oke oke kita lihat wah ya sama aja bis nah ini ya lu kan made in Indonesia wah mantap ya sip ya oke link pembelian saya kasih di deskripsi videonya oke kita buka dulu hup ush tasnya ya seperti biasa pada umumnya oke kita buka 123 triut ush ini saya kira sih dari gambarnya kan kayak agak kecil ya temen ini kan untuk bodi bodinya ini kan tuh ternyata ini bodinya sama dengan drone S119 yang pernah saya review ya jadi panjang besar nih temen tuh ya kelihatan dari sini temen tuh ya dari tas dronenya ya jadi temen kalau eh sudah beli drone dapat tas ya ini ukurannya lumayan besar temennya setara dengan remote-nya oke kita harusnya jadi spil mananya dulu ya spil untuk aksesorisnya ya apakah ada berbeda ada limit Indonesia yang untuk pembawaannya misalnya kalau sudah bisa sih enak ya harus kita sudah dapat harga murah wah beli produk sendiri mis ini dapat wah ini ya kerennya dapat empat berbeling cadangan empat seperti biasa obeng sama kapasitas ya jadi nggak dapat baut ya temen katanya oke ush jatuh terus untuk buku manualnya nah ya wah dapat dapat masih bahasa Mandarin nah bahasa Cina berarti ini ya ini mana yang yang bener ini ya temennya nggak apa-apa lah yang mungkin kolaborasi antara Indonesia dan Cina untuk membuat drone noise mantap Oke nanti ini bahasanya bahasa Oh campur bahasa Inggris temen temen ya kalau dibawahnya ada kelihatan nanti bisa dijelaskan habis Oke sip terus ini untuk aplikasinya juga beda ya pakai kyufu ya bukan wavy wavy ya maka yufu wis sip mantap kita langsung aja di remote-nya dulu aduh remote-nya empuk-empuk enak ya empuk enak seperti S150 ini namanya ini yang beberapa saya selotkan ini yang lebih enak ya jadi jika temen-temen ingin mengirim drone-nya tipe apapun ya kan gini kan kena nah kena tumpuk takutnya nanti pecah temennya kalau kena di mana di ekspedisi kita tinggal lepas aja lu enak asli terus ini lah ini ya keunggulan jadi remote beberapa remote yang tipe-tipe sekarang temennya jadi sudah ada apa namanya peningkatannya ya Oke jadi bisa dilepas taruh sini wis mantap ya seperti drone S150 ya yang pertama untuk remote-rempuk ini temen wis ini sudah tertera jelas di sini temen tanpa saya membaca buku manualnya teko vaning otomatis terus kelihatan terus speed kalibrasi di sini salto di sini teko vaning otomatis naik turun kamera di sini tersebut di sini sesuatu apa di sini wis sip ya mantap sudah terus disini enggak ada lampunya jadi di sini di sini aja wis oke untuk baterainya nah nah tiga buah seperti biasa Oke kita langsung ke drone-nya ke sini baterainya mirip woko berat nah seperti S1s beratnya lah ya mantap ya 3,7 2000 ampere jadi bukan 10500 mantap oke ke sini kita langsung ke drone-nya ini saya kasek bisa tutup dulu oke sip us ya kerennya Wow dual kamera SD kamera SD ini artinya kan dia naik turun-turun elektrik apalah ya jadi di inyak turun kamera untuk kelihatannya di sini sih kalau di sini enggak ada temennya ini fake jadi yang di bawah wis oke terus untuk sensor antrenapnya disini ya jadi langsung jadi satu di bodinya bisa terpas ini temen bisa katanya bisa terlepas Oke kita buka dulu untuk drone-nya wis ya sekilas drone ini mirip S1s ya karena dia sudah ada lampu di sampingnya lho kan mantap Oh si akan ngebur terus Wah sudah ya sip terus UAV mantap ya baterainya atuh ya lho kan masih baru 2000 ampere sama semua ya jadi dua-duanya 2000 ampere Oke untuk bagian bawahnya wis ini antara lampu atau tidak ada lampu nanti saya coba ya di sini ya di kaki-kaki drone terus ini untuk kameranya di sini ya ini kameranya ya di sini terus di sini yang enggak ada ini fake ya Oke itu saja temennya Wah ya cukup besar ya lho cukup gede ya seperti S119 sama besarnya terus ya wos mantap Oke temennya saya coba untuk di aplikasinya sama saya coba untuk perputaran beli-belinya Oke ya ini sudah saya isi untuk baterainya tiga buah ya wos mantap ya langsung aja kita coba untuk hidupkan drone-nya seperti apa dia tipenya setelah dihidupkan kameranya enggak naik turunnya Oke kita coba untuk hidupkan apa namanya ya remote-nya dulu langsung banding mantap terus kita coba tes metronenya jadikan tinggal enggak otomatis naik turun temen kita coba Oh ternyata bisa sampai bawah ya Oh sampai bawah mantap lagi wos keren mantap ya Oke kita coba langsung untuk toh terbang balingnya dulu oke us-us-us sepertinya dia langsung cuus gitu tanpa ada dua suara ya sekali lagi ya ini dia langsung ngangkap jus gitu ya jadikan ada drone yang jing-jing nah itu kan dua suara ini yang langsung nih loh wawes mantap ini kalibrasinya nah katanya wah jadi enak mantap Oke saya menikah menikahkan dulu terus saya tes untuk hasil lensanya kameranya di malam hari seperti apa Oke hidupkan dulu untuk wv-nya Oke langsung ya flow flow wv3d sekian-sekian Oke itu dulu oke tunggu dulu untuk HP Samsung ya seperti biasa notifikasinya sudah semoga kali ini saja set keluar langsung masuk ke kaya Ovo yang ini ya sip Wah mantap ya ya sudah ketek flow scan scan yang di di pavit tadi punya drone kita start musya Oh kameranya wes waranya kuning jelas ya ini di kursi wos mantap oke oke wis oke ini yang dibawah luarannya warna orange nya ya beratan lu kan nah itu untuk kamera bawahnya saya coba ya sudah disini set sudah apa Oh jalan ya sejarah jalan dua-duanya wes mantap set kita matikan wes kita punya wahis ya ditunggu untuk tes terbangnya ya Drone YY-10 ya nanti di next video saya coba seperti biasa tes hasil kamera videonya terus tes di fitur remote menya terima kasih Jangan lupa subscribe dan comment di channel rupa berapa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap